Perayaan Natal di Lareng Gunung Merbabu juga bisa menjadi contoh kerukunan antara umat beragama. Umat beragama lain mengantri untuk memberikan ucapan Selamat Natal pada umat Kristiani. Luar biasa! Bentuk toleransi di Dusun Dekelan, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin pagi. Di hari Raya Natal, usai ibadah dilangsungkan di gereja Pantai Kosta di Indonesia Dekelan. Puluhan umat Kristiani keluar dari gereja, kemudian berdiri berjajar di jalan kampung dan di depan gereja. Umat Buddha dan Islam kemudian datang memberikan ucapan Selamat Natal, menyalami seluruh umat Kristiani yang telah berjajar. Anggapan kami bangga sekali dan senang karena di sana-sini banyak di Indonesia ini yang tidak bisa seperti di TKLan ini. Jadi nanti kalau waisa, kami dari umat Kristen dan umat Muslim juga ikut memberi ucapan Selamat seperti ini. Ucapan Natal dari umat Islam dan Buddha merupakan tradisi turun-temurun dari leluhur sejak dulu. Saat Hari Raya Idul Fitri dan Waisa, semua umat akan melakukan hal yang sama sebagai wujud kerukunan antar umat beragama. Warga kami di Perayaan Hari Besar, ucapan Selamat dari warga Muslim dan warga umat Buddha kepada saudara-saudara kita Nasrani yang sedang merayakan Perayaan Hari Besar Natal. Tujuan kami adalah untuk memberat Tani Silaturohin, untuk mempersatukan kami karena ini adalah suatu adat yang sudah turun-temurun dari sejak zaman dulu di dijen kami. Toleransi, silaturahmi dan gotong royong di Dusun Dekalan menjadi bukti saat bisa saling menghormati dan menghargai persatuan antar umat beragama di Indonesia akan kuat. Mustafa Tritwan melaporkan untuk NET.